Bersepakat dari masing-masing wilayah memunculkan nama Mas Dadang sebagai ketua baru yang terpilih Untuk periode dari 2023-2028 Tepuk tangan, saya ketang ya Sah Biasa, tepuk tangan untuk panjang dan semuanya Pasukan sangat luar biasa dengan berbagai macam kegiatannya Jadi, kami berharap, DPW berharap Ini menjadi contoh untuk DPW-DPW yang lain untuk berani bergerak dan Berkarya Karena sekarang itu sudah Saya rasa sudah sangat kondusif ini suasananya Tidak seperti mungkin pasca Piala PSD 2017 kemarin Jadi, saat ini sudah sangat kondusif Dan ini sudah dibuktikan dengan pertemunya dua pendekar perwandusan Kemarin di Berita Jadi, saya rasa Saat ini sudah sangat kondusif Jadi, tidak usah Tidak usah ada Tidak usah ada Tidak ada gap di antara organisasi Mungkin ini Ini dari saya Karena sudah Sangat banyak pemabaran dari Bapak Ketua Dan sangat luar biasa Intinya adalah Kita berharap Untuk DPW Jawa Timur Akan ada mapping untuk organisasi Jadi, kita mapping Jumlah DPD yang ada di Jawa Timur Berapa yang aktif Berapa yang vakum Berapa yang belum ada Ini program kami terdekat Jadi, itu Dari DPW Dan saya harap Nanti berada proses Reorganisasi Kandidat yang dimunculkan Adalah kandidat yang satu Adalah Orang yang Koper Jadi, koper Ngopeni Dulur-dulur peternak Di Pancitan Kalau sudah tidak koper Mereka berapa nanti Gitu Jadi Saya rasa Setelah nanti Setelah Reorganisasi Mungkin Bikin tim Untuk segera Membuat Program Jadi, program itu Program segera Pendek Menengah Panjang Jadi, nanti Masing-masing Bidang Program sudah usah akeh-akeh Betul usah akeh-akeh Tidak Tidak Terlaksana Ada realisasinya Kita terlalu banyak program Tapi Biasa Enak Realisasi Jadi, pesan saya dari DPW Untuk teman-teman DPD Nanti Setelah terbentuk Kepengurusan baru Segera bikin program Dan Programnya nanti Terarah Dan Program ini Nanti Juga harus bersinergi Dengan siapa? Dengan DPP DPP Eh, DPW dan DPP Eh, DPP Itu dari saya Daku Longbini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon bapak sekalian Membuka Secara resmi Sekaligus Dengan bacaan Basmallah Silahraman Rahim Dengan ini Kami buka Temu kangen Dan reorganisasi DPD Perkanas Pacitan Semoga sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih disampaikan Untuk acara yang selanjutnya Doa Kepada beliau Bapak Suyono Dipersilahkan Alhamdulillah 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 Allahumma Salih Salatan kami ratus salam salama Sampai jumpa di video selanjutnya. wakti nada benar rabbina ufurlana walifwalina ladina sabakuna filiman walata janggal fiangkulubina filaniladina aman rabbina inna kara ubrahim wa sallallahu ala shidina muhammadin nabi lumiyi wa ala alihi wa sallam biharik wa sallim semaha anna rabi karabbir jatuh wa sallamun ala nubur sallim walhamdulillahi rabbil ala wa sallamun ala nubur sallim awal bilay minashiyan wa sallam bismillahirrahmanirrahim indi nasyukat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan untuk memasuki acara yang keempat yaitu penutup maka marilah kita tutup dengan bacaan hamdallah bersama-sama alhamdulillah hirofil alamin kurang lebih ya mohon maaf bila hitufiq wal hidayah di nasyukat mustagim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masjid eh pengawas ketua pak selamat yang kedua pak amir subandi almarhum ketua sukarno alif ketua dua musaidi sabana sekretaris rendung susilo bendahara eko suminanto sub bidang usaha dan kooperasi meswanto yang kedua sugianto yang ketiga pak daimin sub bidang humas dan organisasi yang pertama ahmad badri saman yang kedua hujiono yang ketiga pak suyono sub bidang pemuliha biakan dan seni yang pertama dadang ngariawan yang kedua abdul muin yang ketiga muksim sub bidang penelitian dan pengembangan sumarno yang kedua pak pamulsi yang ketiga pak bahrudin atas nama struktur atas nama kepengurusan perkanas dbd kami pacitan baradun 2017 sampai 2022 mewakili segenap pengurus dbd kami menyatakan demisioner tepuk tangan dong kami serahkan mandat ini sepenuhnya kepada dbw kabupaten pacitan dan sekaligus ini menjadi laporan bertanggung jawaban kami karena kegiatannya rapatnya enak ini kemauan lah yang bisa kami bertanggung jawabkan tapi alhamdulillah paling tidak keberadaan kami selama ini menjadi sedikit dari pintu masuk berkembangnya peternak se-kabupaten pacitan yang sampai hari ini secara statistik insyaallah hampir seribu peternak tepuk tangan lagi dong logikanya yang hitung bagaimana perkecamatan itu sudah punya banyak grup WA peternak itu rata-rata per grup WA ini minimal terlalu lah ngomong 50 orang ini ada perkecamatan sementara di kabupaten pacitan itu ada 12 12 kecamatan sehingga ini sekat ini rata-rata kecamatan nawangan itu grup WA nya ini penyupli utama terbesar sehingga hampir seribu peternak kambing kali kesing ya ada yang per peternak itu 2 siji lagi terus enek sih terus ada juga yang ini satu sepunjol mata Niko sedikit dari pemberitahuan pertanggungjawab kami Alhamdulillah kami saat ini sudah demisioner dan setelah ke demisioneran pengurus lama Insyaallah hari ini juga harus harus dipilih kemurusan-kepengurusan DPD Kabupaten Pancatan yang baru periode 2022 sampai 2003-2023 sampai 2028 Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu sepenuhnya kami serahkan kembali kepada DPD terima kasih terima kasih dari pengurus DPD pacetannya sudah dimisioner hari ini saya kami terima LPG nya sebagai laporan bertanggungjawab kegiatan selama bertugas nah ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang nanti proses reorganisasi nanti cuman nanti ya kita bikin saja sesimpel mungkin dan diterima oleh semuanya jadi simpel tapi diterima oleh semuanya dan juga tidak menyalahi aturan organisasi nanti jam 1 break setelah itu kita kembali jam 1 setengah 2 untuk isoma dan hal yang perlu kita saat kami sampaikan berada beberapa macam apa ya cara untuk pemilihan satu itu dengan bermusyawarah jadi berarti akan memunculkan bakal calon dari masing-masing peserta dimunculkan bakal calon dan akhirnya menjadi calon satu proses pemilihan yang kedua yang kami tawarkan adalah proses aklamasi jadi penunjukkan satu orang untuk memimpin DPD pacetan secara aklamasi tadi jadi nanti kami tawarkan kepada peserta usawarah untuk menentukan formula mana yang akan kita sepakati bersama hari ini Hai teman-teman Mas dan Mas Renu kita abik ya monggo untuk panitia mengarahkan peserta untuk isoma untuk membuat untuk memilih sistem yang akan kita pakai ini akan ini akan lebih cepat selesai ya Hai utara-teman Pak Marno Oh terserat Pak kita Tengah Pak Pegas udah baik ini yuk empat adalah wakil dari Panjangan ya nanti disini akan kita diadakan diskusi internal dulu metode apa yang akan kita lakukan kata-kata pemilihan yang cepat-cepat dan efisien jadi seperti ini caranya jadi dari wilayah putih utara siap-siap yang diajukan wilayah timur wilayah tengah wilayah barat selesai jadi semuanya setuju dengan pak jadi telah bersepakat dari masing-masing wilayah memunculkan nama Mas Dadang sebagai ketua baru yang terpilih untuk periode dari 2023 2020 saya ketangin dari DPW tugasnya sudah selesai dan eh saya harapkan DPD yang terbentai yang baru ketua yang terpilih segera membentuk kabinetnya ujur-ujurnya cepat ya nanti akan kita minta iya apa salinan kepengurusan untuk beka arsip dpw dan arsip dpb woi ojo leng ini kok dpw karo dpp ratang mulai-mulai jadi informaturnya biar Mas Dadang tentukan siapa saja ya ojo neng kini jadi karena sudah terpilih maka sedang akan saya Hai serahkan kepada ketua terpilih ada keluarganya dari kami dpw jadi ada kurang lebih yang mau no assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi yang kedua Pak Renung yang ketiga Pak Teddy yang keempat Pak Heri yang kelima Pak Supri tapi dikirim masa ini bukan urus bukan urus bukan urus bukan urus bukan urus bukan urus Bermaktur untuk Kepengurusan DPD Perkanas Kabupaten Pasitan periode 2023-2028 untuk Pengawas Ketua Musaidi Sabana yang kedua Renung Susilo Ketua Dadang Aryawan Ketua 2 Sumarno Sekretaris Ferry Rudianto yang kedua Supriyanto Bendahara Bagas yang kedua Muhammad Ulinuha Subbidang Usaha dan Koperasi satu Sugianto yang kedua Aminoto Subbidang Humas dan Koorganisasi satu Sudara Tedik kedua Uyono Subbidang pemuliha biayaan dan seni satu Suyono yang kedua Heripurnomo Subbidang penelitian dan pengembangan satu Sudara Widianto yang kedua Sudara Suratno demikian struktur Kepengurusan DPD Perkanas Kabupaten Pasitan 2023-2028 kedua waktu sebenarnya kami kembalikan saya tambahkan ya tanpa mencampur ini ya nanti yang tidak termasuk dalam ini bukan berarti tidak masuk dalam pengurusan jadi ini nanti bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan tempat-tempat mungkin misalnya nanti ketua dan jajarannya nanti mengadakan rapat pengurus kan enggak mungkin dihidupkan melurung biarkan orang-orang ini bila-bila ini mencari partnernya sopo 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 hai satu masukkan dalam struktur pengurus gitu ya ngerti saran dari saya terima kasih sudah selesai bekerja lagi maka dari itu kita kembalikan ke beliau-beliau dari DPP maupun dari DPP yang namanya disebutkan tadi sebagai jajaran pengurus baru dari DPD Perkanas Kabupaten Pasitan dimohon untuk ke atas panggung jadi rumah terbang acara Terima kasih. Terima kasih.